Badan Pendapatan Daerah Bapenda, Kota Makassar kembali menggelar sosialisasi kepatuhan wajib ajak kepada ratusan pengusaha hotel di Hotel Horizon, Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2020. 10. Dihimbau kepada para pengusaha hotel agar taat dan patuh membayar pajak sebajak 10% apalagi tahun lalu ada beberapa hotel yang tidak taat bayar pajak dan menjadi temuan badan pemeriksa keuangan BPKRI, jadi kita ingatkan lagi ke mereka untuk tahu kewajibannya supaya tidak lagi menunggak pajak, kata Harriman. Dia menegasakan hukuman perdata maupun pidana bisa saja mengancam para wajib pajak hotel yang membandel. Olehnya itu, pengusaha hotel diminta untuk hati-hati dalam melaporkan pajaknya. Saya pikir wajib pajak harus hati-hati, jangan pungutnya 10 tapi yang dilaporkan 9 itu bisa jadi masalah karena hak pemerintah ada di dalam, tegasnya. Kendati demikian, Harriman memberikan apresiasi kepada para wajib pajak, sebab realisasi pajak hotel tahun lalu mencapai 120 miliar rupiah. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dia pun berharap agar kepatuhan wajib pajak khusunya wajib pungut pajak hotel semakin meningkat. Apalagi pajak hotel merupakan salah satu dari 11 jenis pajak yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah PAD, kota Makassar. Pajak Hotel Menurut peraturan daerah PAD, nomor 08 tahun 2010, pajak hotel adalah pengenaan, pemungutan, pajak terhadap setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran. Objek pajak hotel Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang meliputi fasilitas telepon, faksimile, belex internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Ada pun yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah sebagai berikut. 1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. 2. Jasa sewa apartemen, pondo minimum, dan sejenisnya. 3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. 4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis. 5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Subjek pajak hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 6. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Subjek pajak hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 7. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel adalah 10%. Besaran pokok pajak hotel yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Perhotelan merupakan jasa yang mengutamakan pelayanan dan kepuasan para pelanggannya. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2.2 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menggolongkan pajak perhotelan termasuk dalam pajak kabupaten, kota. Baik terbebas dari PPN dan dihadapkan dengan PP1 yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pada intinya kita sebagai pihak yang menerima layanan dan fasilitas dari hotel tempat kita menginap berkewajiban untuk membayar pajak. Yang menjadi obyek atau sasaran pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang, fasilitas telepon, vaksimile, telex internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan jasa sejenisnya yang dikelola hotel. Sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan yang menjadi subtyek pajak atau yang harus membayar pajak hotel adalah tamu hotel baik pribadi maupun badan yang melakukan pembayaran kepada pihak yang mengusahakan hotel. Jadi apabila kita menginap dan menikmati fasilitas yang disediakan hotel selain membayar biaya penginapannya, kita juga harus membayar pajak kepada hotel tempat kita menginap tersebut. Besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan diatur dalam masing-masing peraturan daerah tempat hotel tersebut didirikan. Secara umum besarnya tarif pajak hotel paling tinggi adalah 10%. Dengan demikian setiap daerah diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang akan dipungut dan ada kemungkinan terjadi perbedaan tarif antara kabupaten, kota dengan daerah lainnya. Asalkan tidak melebihi 10%. Lalu berapa besarnya pajak yang harus kita bayar saat menginap di hotel? Besarnya pokok pajak hotel yang terhutang dihitung dengan cara mengelihkan tarif pajak yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh karyawan hotel secara merata. Kebanyakan hotel mengenakan servis kepada konsumennya akan tetapi ada juga hotel yang untuk alasan tertentu. Misal, promosi tidak mengenakan servis. Besarnya servis yang dikenakan beragam berkisar antara 7% sampai 10% atas jasa yang diserahkan. Perhitungan servis cas dan pajak adalah saling terkait. Sebagai contoh untuk mempermudah pemahaman, misal subtotal penjualan kamar di hotel Arab Rp 1.000.000 dengan servis kas dan tarif pajak eksklusif masing-masing 10%. Lalu berapa total tagihan yang harus dibayar oleh tamu hotel A tersebut? Berikut contoh perhitungannya, servis 10% x 1 juta rupiah sama dengan 100.000 rupiah. Pajak 10% x 1 juta rupiah plus rep. Sebagai contoh untuk mempermudah pemahaman, misal subtotal penjualan kamar di hotel Arab Rp 1.000.000 dengan servis kas dan tarif pajak eksklusif masing-masing 10%. 100.000 rupiah sama dengan 110.000 rupiah. Total, subtotal plus servis plus pajak. 1 juta rupiah plus 100.000 rupiah plus 110.000 rupiah. 1.210.000 rupiah. Setelah kita melakukan kewajiban untuk membayar atas biaya pengunapan, pajak, dan servis yang kita terima. 100.000 rupiah sama dengan 110.000 rupiah. Total, subtotal plus servis plus pajak. 1 juta rupiah plus 100.000 rupiah plus 110.000 rupiah. 1.210.000 rupiah. Maka tanggung jawab beralih ke pihak hotel untuk menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipungut dari tamu hotel kepada pemerintah daerah. Sejauh ini perhotelan adalah sektor yang menarik dan semakin berkembang potensi ke depannya. Memang tidak menyenangkan jika berlibur dan menginap di hotel pun kita harus membayar pajak. Namun ada satu hal yang harus disadari bahwa kontribusi atas pajak yang kita berikan cukup besar untuk pemasukan pemerintah baik pusat ataupun daerah. Badan pendapatan daerah Bapenda, Kota Makassar kembali menggelar. Dengan tumbuhnya ribuan media online yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia saat ini, sudah semestinya harus ada organisasi badan usaha yang profesional dan kreatif.